Selanjutnya, Ye Tianyun terus bergerak maju selangkah demi selangkah Tapi Li Mo masih belum membuat kemajuan apapun, dia masih terjebak di kejauhan, yang tentu saja membuat orang-orang Pan Ying Hao marah Namun, seiring berjalannya waktu, ketika Ye Tianyun menyelesaikan setengah dari pertanyaannya, Li Mo akhirnya pindah Begitu Li Mo bergerak, orang-orang di sisi Pan Ying Hao segera menghela nafas lega Seseorang bahkan lebih lugas, Li Mo akhirnya melewati rintangan ini, rintangan ini adalah bagian tersulit dari pertanyaan ini Begitu langkah ini dilewati, Li Mo pasti akan maju dengan lancar Mereka yang belum mengerti bertanya, bukankah langkah terakhir biasanya yang paling sulit? Kata orang sebelumnya, he he, kamu belum paham, kebanyakan seperti ini, tapi ada juga yang tidak Kamu masih muda, nanti kamu akan tahu Situasi seperti itu tentu saja langsung membuat orang-orang di pihak Pan Ying Wu gugup Ye Tianyun bekerja sangat keras untuk mengejar ketinggalan, jika dia gagal seperti ini, akan sangat disayangkan Namun, saat pihak Pan Ying Hao merasa bangga, sesuatu yang tidak terduga terjadi Mereka melihat Li Mo, yang seharusnya melanjutkan, tiba-tiba berbalik dan diam-diam meninggalkan tablet batu di depannya Dia menggelengkan kepalanya saat dia berjalan, wajahnya muram Ada apa? Kenapa Li Mo menyerah? Begitu mereka melihat situasi ini, orang-orang Pan Ying Hao langsung berteriak Hati mereka penuh dengan pertanyaan, mereka tidak menyangka Li Mo akan menyerah begitu saja setelah melewati rintangan ini Orang yang kurang berpengetahuan langsung memandang ke orang yang lebih berpengetahuan, berharap mendapat jawaban dari mulutnya Beberapa dari mereka yang lebih berpengetahuan tepat sasaran, Li Mo ini telah mengambil langkah yang paling sulit, tetapi dia telah mengeluarkan terlalu banyak energi Terlebih lagi, bagian terakhir ini tidak mudah dan membutuhkan banyak energi Li Mo merasa dia tidak memiliki cukup energi untuk menyelesaikannya Bagian terakhir, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah Menghabiskan terlalu banyak energi, seseorang masih bingung Dari sudut pandang mereka, itu hanyalah energi, bukan kekuatan fisik Ini akan memakan terlalu banyak waktu, dan energi akan pulih setelah istirahat sejenak Perhatikan baik-baik, mata Li Mo memerah Setelah sekian lama mengerjakan soal, tangannya malah gemetar setelah beberapa saat Titik, jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan kelelahan seperti dia Seseorang yang mengetahui situasinya menjelaskan Apakah begitu? Meski orang yang bertanya menjawab seperti itu, namun hatinya masih diliputi keraguan Beberapa orang memahami situasi Li Mo, sementara yang lain tidak Misalnya, Luorong langsung mengumpat, Li Mo, dasar sampah Kamu benar-benar menyerah pada saat yang genting ini Luorong memarahinya Bagaimanapun, Luorong hanyalah bawahan favorit Pan Yinghao Dia tidak punya hak untuk menentukan hidup atau mati seseorang Namun, orang-orang yang dekat dengan Li Mo segera mulai mengkhawatirkannya Karena mereka mendengar suara pukulan di samping Pan Yinghao Ketika mereka menoleh untuk melihat, ekspresi mereka langsung berubah menjadi jelek Karena Pan Yinghao benar-benar menamparkan pegangan kursi yang didudukinya Hal ini menunjukkan bahwa Pan Yinghao sangat marah karena Li Mo menyerah Sudah berakhir, sudah berakhir, Tuan Muda Kedua sangat marah Li Mo pasti tidak akan dimanfaatkan oleh Tuan Muda Kedua di masa depan Dia bahkan mungkin akan diusir dari Pulau Yangning Mereka semua mengkhawatirkan Li Mo Pan Yinghao memang marah, karena jika Li Mo bertahan lebih lama lagi, dia akan berhasil Bagaimana dia bisa berpikir untuk menyerah pada saat kritis seperti ini Dengan cara ini, Ye Tianyun memasuki tempat ke-7 Dan dia hanya berjarak 5 setengah pertanyaan dari tempat ke-6 Setelah marah beberapa saat, Pan Yinghao pun menjadi tenang Dan ia tetap tidak khawatir, karena meski Ye Tianyun masuk ke peringkat ke-7 Jarak antara dirinya dan peringkat ke-6 masih seperti jurang Terlebih lagi, kesulitan dari pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih tinggi dari apa yang Ye Tianyun lakukan sebelumnya Ditambah kekuatan Yangzhou yang berada di posisi ke-6 tidak hanya sedikit lebih kuat dari Li Mo Jadi kesulitan bagi Ye Tianyun untuk melampaui Yangzhou adalah beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya Dalam situasi ini, Pan Yinghao tentu saja tidak khawatir Menurutnya, meskipun Ye Tianyun kuat, kekuatannya terbatas Namun seiring berjalannya waktu, Pan Yinghao harus khawatir, karena jarak antara Ye Tianyun dan Yangzhou terus menyempit Semula ada 5 setengah pertanyaan, namun lama-kelamaan hanya tersisa 3 setengah pertanyaan Meskipun beberapa pertanyaan berikutnya jauh lebih sulit daripada pertanyaan sebelumnya Pan Yinghao sudah merasa tidak stabil Yang paling penting adalah kinerja Ye Tianyun terlalu stabil Meskipun pertanyaan selanjutnya lebih sulit dari pertanyaan sebelumnya Dia tidak menghabiskan lebih banyak waktu daripada pertanyaan sebelumnya Melihat ekspresi tenang Ye Tianyun, tanpa rasa gugup sedikitpun, Pan Yinghao bahkan sempat berpikir sejenak Apakah Ye Tianyun cukup kuat untuk menyelesaikan pertanyaan di dalamnya? Tentu saja, pemikiran seperti itu hanya sekilas Karena di Pulau Yangning, bagaimana bisa ada orang seperti itu di generasi remaja ini? Yang membuat Pan Yinghao cukup lega adalah performa yang caw juga sama stabilnya Tidak seperti luorong yang akan stagnan dalam waktu lama saat menghadapi masalah sulit Karena penampilan Ye Tianyun, api harapan yang awalnya samar-samar di hati orang-orang Pan Yinghu terbakar secara alami Selanjutnya, penampilan Ye Tianyun membuat mata mereka semakin cerah Karena Ye Tianyun masih terus bergerak maju Setelah beberapa waktu, jarak antara dia dan Yang Chao hanya satu setengah pertanyaan Saat ini, wajah Pan Yinghao sudah muram Dia tidak menyalahkan Yang Chao seperti dia menyalahkan Limoh sebelumnya Karena penampilan Yang Chao sangat bagus, bahkan melebihi levelnya Satu-satunya hal yang patut disalahkan adalah Ye Tianyun terlalu stabil Bahkan ketika dihadapkan dengan pertanyaan yang bahkan Pan Yinghao sendiri merasa tidak bisa diselesaikan oleh Ye Tianyun Ye Tianyun masih bisa menyelesaikan jawabannya Mungkinkah Ye Tianyun adalah seorang jenius langkah seperti Huang Tong dalam ratusan tahun? Pan Yinghao mau tidak mau memiliki pemikiran seperti itu? Karena jika tidak demikian, Ye Tianyun tidak akan bisa melangkah sejauh ini dengan mudah Dia tidak mengaitkan kekuatan Ye Tianyun dengan Linlong, karena menurutnya, tidak mungkin Linlong membuat perubahan besar dalam waktu sesingkat itu Selain terkejut, dia tentu saja menyesal, karena jika dia menemukan kejeniusan seperti itu lebih awal, Linlong, yang datang ke Pulau Yang Ning kemudian, tidak akan punya kesempatan Karena itu, dia semakin membenci Linlong, karena jika bukan karena penolakan berani Linlong, hal ini tidak akan terjadi sekarang Orang sialan ini, berpikir demikian, dia secara alami menatap tajam ke arah Linlong Tatapan seperti itu membuat sudut mulutnya berkedut, karena dia menemukan bahwa Linlong sepertinya memiliki telepati Menatapnya pada waktu yang sama, dan hal yang paling dibenci adalah Linlong memiliki senyuman tipis di wajahnya Ye Tianyun hanya berjarak satu setengah pertanyaan dari Yang Chau, akankah dia akhirnya melampaui Yang Chau dan masuk ke tempat ke-6 Saat ini, pemikiran ini muncul di benak semua orang 662 Ye Tianyun hanya berjarak satu setengah pertanyaan dari lawannya, tetapi di matapan Ying Hao dan yang lainnya, ini juga merupakan titik balik Karena pertanyaan yang dilakukan Ye Tianyun sekarang sudah dianggap sebagai pertanyaan sulit dalam literatur Rune kelas 2 Jika Ye Tianyun benar-benar bisa menyelesaikan pertanyaan ini, itu akan sangat berbeda Bisakah Ye Tianyun menyelesaikannya? Sebelumnya, Pan Ying Hao pasti berpikir bahwa Ye Tianyun tidak dapat menyelesaikan pertanyaan ini Tetapi penampilan Ye Tianyun membuatnya tidak berani berpikir seperti itu sama sekali Di mata semua orang, Ye Tianyun mulai memasuki kondisi menyelesaikan pertanyaan Pada saat ini, orang yang paling gugup adalah Luorong Karena jika Ye Tianyun benar-benar dapat menyelesaikan pertanyaan ini dan mengejar ketinggalan dan akhirnya melampaui Yang Cao Dialah yang akan meminum air seni di atas meja di depannya Saat pertama kali mengusulkan taruhan ini, dia yakin 100% bahwa dia tidak akan kalah Tapi dia tidak menyangka segalanya akan berkembang hingga saat ini Setelah Ye Tianyun menyelesaikan pertanyaan itu untuk beberapa saat, kerutan Pan Ying Hao tiba-tiba mengendur Seluruh tubuhnya benar-benar rileks, seolah-olah ada batu seberat ratusan kilogram yang diikatkan ke tubuhnya Dan kini tiba-tiba terjatuh Relaksasi semacam ini secara alami terlihat oleh Luorong yang berdiri di belakangnya Apakah Tuan Muda kedua melihat bahwa Li Yunhai akan kalah dalam pertanyaan ini? Wajah Luorong tiba-tiba bersinar ketika pemikiran seperti itu terlintas di benaknya Dan kemudian buru-buru bertanya, Tuan Muda, apakah Anda melihat sesuatu? Pan Ying Hao mengangguk, lalu berkata dengan pasti Li Yunhai ini tidak bisa lagi menyelesaikan pertanyaan ini, dia pasti akan kalah Mendengar Pan Ying Hao berkata demikian, wajah Luorong langsung menunjukkan ekspresi ekstasi Meskipun dia sendiri tidak dapat melihat alasannya, Pan Ying Hao sangat yakin, bagaimana mungkin itu salah Tidak hanya Pan Ying Hao yang melihatnya, tetapi banyak orang yang memiliki kekuatan di tempat kejadian juga melihatnya, yaitu Li Yunhai pasti akan kalah Setelah orang-orang di sisi Pan Ying Wu melihat hal ini, wajah mereka langsung menjadi muram Mereka yang tidak melihat apa-apa dan bingung buru-buru bertanya, bukankah Li Yunhai baik-baik saja, mengapa dia tidak bisa menyelesaikan pertanyaan ini? Li Yunhai tampaknya baik-baik saja sekarang, tetapi metode dan pemikirannya untuk menyelesaikan pertanyaan itu salah Jika dia terus seperti ini, dia tidak akan bisa menyelesaikan pertanyaan ini sama sekali Seseorang yang tahu langsung menjawab Benar-benar, aku bisa menjaminnya dengan hidupku Itu karena aku juga sudah mencoba menyelesaikan pertanyaan seperti dia, tapi pada akhirnya, aku menemui jalan buntu Saya tidak bisa menyelesaikan pertanyaan ini Ada cukup banyak orang yang mengatakan ini, jadi mereka yang tidak mengerti atau ragu tidak mempercayai kata-kata seperti itu Bagaimana mereka masih berpikir bahwa Ye Tianyun memiliki peluang untuk menang Dengan demikian, dengan sangat cepat, pihak Pan Ying Hao sangat gembira, sementara pihak Pan Ying Wu merasa sedih Ini merupakan pukulan yang lebih besar bagi mereka, karena mereka jelas-jelas akan berhasil, namun mereka gagal diambang kesuksesan Liu Gang juga merasa bahwa ini sangat mungkin terjadi, tetapi ketika tatapannya secara tidak sadar beralih ke Lin Long, pipinya tidak bisa menahan berkedut Karena Lin Long terlihat sangat tenang dan alami, seolah-olah dia tahu bahwa Ye Tianyun tidak akan kalah Hehehe, Lin Li, sepertinya kamu tahu kalau Li Yunhai akan menang Namun, menurutku tidak sama denganmu, menurutku Li Yunhai pasti akan kalah di babak ini Kalau begitu, kenapa kita tidak bertaruh lagi pada pertanyaan ini? Saat dia berkata, dia tiba-tiba mengambil sesuatu dari bawah dan membantingnya ke meja di depannya Melihat benda ini, sudut mulut semua orang gemetar, karena itu adalah botol urin yang sama seperti sebelumnya Lu Orong merasa Li Yunhai pasti kalah, jadi dia membuat taruhan seperti itu lagi Dalam pandangan mereka, tindakan Lu Orong hanya digunakan untuk menghina Lin Long dan orang-orang di pihak Pan Ying Wu Karena dari situasi saat ini, Ye Tianyun pasti akan kalah, bagaimana Lin Li bisa menerima taruhan seperti itu Tapi yang tidak mereka duga adalah saat berikutnya, beberapa kata keluar dari mulut Lin Long Saya menerima Lin Li ini, dia bahkan tidak memikirkannya, apakah dia setuju dengan taruhan seperti itu Apakah otaknya terbuat dari kayu? Pikiran ini muncul di benak semua orang Beberapa orang di pihak Pan Ying Wu mau tidak mau langsung memarahi Lin Li Lin Li, apa yang kamu lakukan? Jangan lupa bahwa Anda berada di pihak Tuan Muda Ketiga sekarang Jika kamu suka minum air seni, pergilah ke tempat lain di luar Pulau Yang Ning Mengapa saya harus pergi ke tempat lain di luar Pulau Yang Ning? Keluarkan dia dari sisi Tuan Muda Ketiga sekarang Orang-orang di pihak Pan Ying Wu bisa dikatakan sangat emosional Bagaimanapun, Lin Long telah melakukan kesalahan sebelumnya Dan sekarang dia membuat kesalahan lain, belum lagi dia tahu Ye Tianyun akan kalah Bagaimana mereka bisa menoleransi hal ini? Jika bukan karena pemilik Pulau Pan Ki juga hadir di aula, beberapa orang akan bergegas ke Lin Long Melihat situasi ini, Pan Ying Wu terdiam Dia seharusnya mendukung Lin Long, tetapi karena dia juga memiliki keraguan, dia ragu-ragu sejenak Melihat keraguan Pan Ying Wu yang jelas, Luarong yang berpuas diri segera mengipasi api Saya katakan, Tuan Muda Ketiga, sebagai seorang pemimpin, tidak pantas bagi Anda untuk tetap diam Jika Anda tidak berbicara, mereka akan mulai berkelahi Mengapa Anda tidak mengaku kalah saja, saya orang yang murah hati, dan biarkan Lin Li minum sebotol Mendengar kata-kata Luarong, orang-orang di pihak Pan Ying Hao langsung tertawa Pihak Pan Ying Wu marah, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa menatap Lin Long dengan ganas Jika mata bisa membunuh, Lin Long mungkin akan memiliki lebih banyak lubang di tubuhnya Wajah Pan Ying Wu tentu saja sangat jelek Dia tidak berani mengambil keputusan sekarang Jika dia mengikuti opini publik dan langsung mengusir Lin Long, itu akan terjadi dengan cepat Tetapi pasti akan meninggalkan reputasi buruk Jika dia tidak mengikuti opini publik, Ye Tianyun pasti akan kalah Dan pada saat itu, Lin Long pasti akan minum air seni, yang akan sangat memalukan Jika hal seperti itu terjadi, bagaimana Pan Ying Wu bisa berdiri di Pulau Yang Ning? Ketika Pan Ying Wu tidak tahu harus berbuat apa Apa yang terjadi di dunia rahasia segera menarik perhatian semua orang Tidak ada hal besar yang terjadi di dunia rahasia Tetapi Ye Tianyun sebenarnya menyelesaikan pertanyaannya dengan cara yang salah Menarik, menarik, anak ini jelas melakukan kesalahan Tapi dia masih bisa bertahan hingga langkah terakhir Jadi bagaimana jika dia bertahan sampai langkah terakhir Melakukan pertanyaan yang salah tidak akan dikenali oleh Rune Magic Array dari alam rahasia Melihat situasi ini, orang-orang di pihak Pan Ying Hao semuanya mengejek Bahkan Pan Ying Hao memiliki senyuman sinis di wajahnya Jarang sekali melihat orang yang jelas-jelas melakukan kesalahan Namun tetap bertahan hingga akhir 663 Tepat ketika orang-orang di pihak Pan Ying Hao mengejek kemampuan Ye Tianyun Cahaya putih menyala di depan tablet batu di depan Ye Tianyun Pada saat ini, Aula yang awalnya berisik segera menjadi sunyi Dan semua orang menatap tablet batu di depan Ye Tianyun dengan tidak percaya Bagaimana ini mungkin? Bagaimana pertanyaan Ye Tianyun benar? Orang-orang di pihak Pan Ying Hao tercengang saat ini Mereka hanya menertawakan Ye Tianyun Dan dalam sekejap mata, lingkaran sihir Rune alam rahasia menilai bahwa pertanyaan Ye Tianyun benar Tidak diragukan lagi ini merupakan tamparan di wajah Mereka tentu saja tidak meragukan pihak Pan Ying Wu Karena lingkaran sihir Rune alam rahasia menilai bahwa jawaban Ye Tianyun benar Wajah Pan Ying Hao menjadi jelek lagi Dan bahkan lebih jelek dari sebelumnya Karena sebelumnya, dia bersikeras bahwa jawaban Ye Tianyun salah Sebagai generasi muda paling berbakat di Pulau Yang Ning Dia akan mewarisi posisi penguasa pulau di masa depan Tetapi dia membuat kesalahan besar Wajahnya tidak diragukan lagi hilang saat ini Pertanyaan ini sepertinya salah Mengapa Rune Magic Circle menilainya benar Pada saat yang sama, pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga muncul di benaknya Karena tidak mengerti, dia hanya bisa melihat ayahnya Pan Ki, lalu langsung bertanya Ayah, pertanyaan ini jelas terlihat salah Mengapa lingkaran sihir Rune menilai itu benar Lagi pula, dia sudah kehilangan mukanya Jadi dia bertanya langsung Menurutnya, ayahnya berpengetahuan luas dan pasti mampu mengatasi keraguan di hatinya Mendengar pertanyaan Pan Ying Hao Semua orang yang hadir langsung mengalihkan pandangan ke Pan Ki Mereka juga ingin tahu jawabannya Terutama mereka yang memiliki kemampuan melihat Kesalahan, Ye Tianyun seperti Pan Ying Hao Seperti Pan Ying Hao Mereka merasa Pan Ki pasti bisa menjelaskannya Bagaimanapun, Pan Ki seperti dewa di hati mereka Namun, satu tarikan napas Dua tarikan napas Tiga tarikan napas Pada akhirnya, setelah seperempat jam penuh Pan Ki masih tidak bisa berkata apa-apa Pan Ki hanya duduk di sana Tidak bergerak Tanpa ekspresi apapun di wajahnya Tapi bagaimana mungkin orang-orang di tempat kejadian Tidak melihat bahwa Pan Ki tidak bisa menjawab pertanyaan ini Sebagai penguasa pulau-pulau Yang Ning Pan Ki, yang seperti dewa di hati setiap orang Tidak dapat menjawab pertanyaan ini Yang memalukan Mulut Pan Ying Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak Dia tidak menyangka bahkan ayahnya pun tidak bisa menjawab pertanyaan ini Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Pan Ki sedang mengutuknya di dalam hatinya Ying Hao, kenapa kamu menyebutkan ini? Anda dulunya cukup cerdas Kenapa kamu begitu bodoh hari ini? Mengapa anda harus menanyakan pertanyaan seperti itu saat ini? Pan Pan, Pan Ki Jika Pan Ying Hao tidak menanyakan pertanyaan ini Dia tidak akan langsung kehilangan muka Jadi bagaimana mungkin dia tidak mengutuk Pan Ying Hao di dalam hatinya? Pada saat ini, semua orang memandang Pan Ki dengan canggung Adegan itu begitu sunyi bahkan suara pin yang jatuh ke tanah pun bisa terdengar Biasanya, orang-orang Pan Ying Wu akan bersorak agar Li Yun Hai menyelesaikan pertanyaannya Tapi sekarang, bahkan Pan Ki pun merasa malu Jadi mereka tidak berani bersorak Li Yun Hai ini sungguh luar biasa Dia sebenarnya menggunakan metode seperti itu untuk menyelesaikan pertanyaan itu Bahkan penguasa pulau pun tidak tahu alasannya Sambil merasa malu pada Pan Ki, sebagian besar orang di tempat kejadian terkejut Mungkinkah ada yang salah dengan formasi rahasia? Ya, tentu saja, formasi rahasia adalah sesuatu yang nenek moyang kita menghabiskan banyak tenaga dan kekayaan untuk mendirikannya Seharusnya tidak ada yang salah dengan itu Hanya saja milik Li Yun Hai cara menjawab pertanyaannya terlalu aneh Itu sebabnya ada kemungkinan seperti itu Itu adalah luarong Ini adalah kesempatan untuk menyenangkan Tuan Pulau Pan Ki Jadi luarong, yang mengira dia cukup pintar, tentu saja ingin mengambil kesempatan ini Ya Cara Li Yun Hai menjawab pertanyaan itu sangat aneh, jadi mungkin saja Begitu suara luarong turun, banyak orang di tempat kejadian langsung setuju Mereka hanya setuju karena ingin menyanjung Pan Ki Lagipula, bahkan Pan Ki pun tidak bisa melihatnya, jadi apa yang bisa mereka lihat? Pikiran Pan Ying Hao melintas, dan dia segera mengangguk Ayah, itu memang mungkin Pan Ying Hao tentu saja tidak ingin menyanjung Pan Ki Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena dia percaya pada bakatnya yang luar biasa Oleh karena itu, setelah luarong mengatakan ini Dia langsung mencurigai runik majik arrai yang tidak pernah dia duga sebelumnya Ya Pan Ki mengangguk, lalu berkata Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini Kita akan membicarakannya setelah persidangan Apakah runik majik arrai salah? Sebagai penguasa pulau, Pan Ki mengetahui kekuatan susunan sihir rahasia di Pulau Yang Ning Jadi bagaimana dia berani meragukannya? Oleh karena itu, dia tentu saja tidak berani mengambil kesimpulan gegabuh Melainkan langsung mengikuti langkah-langkahnya Melihat mata semua orang tidak lagi terfokus padanya Dan tidak ada lagi kejutan, bahkan penguasa pulau tidak mengetahuinya Di mata mereka, Pan Ki tidak bisa menahan perasaan lega Sejak dia menjadi penguasa pulau, dia tidak pernah merasa malus seperti ini Saat dia memikirkan hal ini, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak Oke, oke, semuanya fokus pada dunia rahasia Jangan memikirkan hal lain Melihat dia berhasil menyelesaikan masalah Pan Ki, Luorong berteriak bangga Dalam hatinya, dia mengagumi kepintarannya Dia tahu bahwa setelah hari ini, dia pasti akan dihargai oleh Pan Ki Tepat ketika perhatian semua orang sekali lagi terfokus pada para murid di alam rahasia Sebuah suara terdengar terlalu dini Saya bisa melihatnya sekarang Saya bisa melihat bagaimana adik Li Yunhai memecahkan pertanyaan itu Suara itu penuh kegembiraan dan kegembiraan Semua orang mengikuti suara itu dan melihat bahwa Wang Han lah yang berbicara Saat ini, dia begitu bersemangat hingga urat biru di dahinya menyembul Mendengar dia berteriak seperti ini, wajah Luorong dan yang lainnya langsung menjadi gelap, terutama Pan Ki Dia baru saja menemukan cara untuk mundur, tetapi kata-kata Wang Han menariknya kembali Bagaimana mungkin dia tidak marah Jika Wang Han benar-benar menemukan jawabannya, di mana Pan Ki menyembunyikan wajah lamanya Mentor Wang Han, apa yang kamu teriakan? Luorong berkata dengan wajah dingin Saat ini, Wang Han sedang dalam kegembiraan Dia tidak peduli dengan wajah suram Luorong dan yang lainnya, dia berkata dengan penuh semangat Adik laki-laki Li Yunhai memecahkan pertanyaan ini dengan metode baru Dan kali ini, adik laki-laki Li Yunhai menggunakan inti sarinya Alasan mengapa Wang Han begitu bersemangat bukan karena dia melihat metode apa yang digunakan Ye Tianyun Tetapi karena melalui penemuan ini, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang metode baru tersebut Saat ini, dia telah mempelajari metode baru ini sepanjang waktu Namun dia selalu merasa masih menjauh dari metode baru ini Sekarang penemuan ini secara langsung membuat dia memahami inti dari metode baru ini Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Apa? Apakah itu metode baru? Mendengar kata-kata Wang Han, mereka yang awalnya mengetahui tentang metode baru ini Segera memusatkan perhatian mereka pada pertanyaan yang baru saja diselesaikan Ye Tianyun Mereka tidak peduli lagi dengan rasa malu Panki Ini benar-benar metode baru Dia benar-benar menggunakan esensi dari esensi Kali ini, Li Yunhai menggunakannya dengan mudah Sesaat kemudian, banyak orang berteriak kegirangan Pada saat ini, orang-orang yang mengalihkan pandangan ke wajah Panki juga dapat melihat sedikit kegembiraan di wajah Panki Panki jelas juga mabuk dengan metode baru ini Metode baru ini juga bisa digunakan seperti ini Panki berteriak dalam hatinya Dia menemukan bahwa dia menemukan cara untuk menggunakan metode baru ini Panki yang bersemangat secara alami membuang kecanggungan yang dia rasakan tadi Sementara perhatian semua orang tertuju pada metode baru ini Persaingan di alam rahasia terus berlanjut Saat ini, Li Yunhai sudah mengetahui masalah yang cahus saat ini 664 Dia kalah, dia benar-benar kalah Setelah memastikan hasil ini, Dahiluorong langsung berkeringat dingin Dia awalnya berpikir bahwa kepintarannya tidak hanya dapat membantu Panki keluar dari masalah Tetapi dia juga berhasil keluar dari masalah tersebut Dia tidak menyangka akan tetap kalah Menatap dua botol porselen di atas meja di depannya Dia merasakan perutnya mual Sebagai produsen kedua botol urin ini Ia tahu betul bahwa kedua botol porselen ini mengandung lebih dari sekadar urin Tetapi ada sesuatu yang lebih istimewa yang ditambahkan Alasan mengapa dia menambahkan ini adalah karena dia yakin Ye Tianyun akan kalah Tetapi dia tidak menyangka hasilnya akan begitu tidak terduga Ini sepenuhnya jebakannya sendiri Benda ini tidak bisa diminum Jika saya meminumnya, saya tidak akan bisa makan setidaknya selama 7 atau 8 hari Pikiran seperti itu muncul di benak Luorong Berpikir demikian, dia segera melihat sekeliling dan melihat bahwa perhatian orang-orang di sekitarnya tertuju pada metode baru Sebuah ide segera muncul di benaknya, dan itu adalah untuk menyelinap pergi Dengan pemikiran ini, dia segera membungkupkan badannya dan berbalik Penampilan ini secara alami dilihat oleh beberapa orang di sekitarnya Tetapi orang-orang ini semua adalah orang-orang Pan Ying Hao Bagaimana mereka bisa menghentikan Luorong Namun, ketika Luorong telah menyembunyikan tubuhnya di antara bangsanya sendiri dan berjalan beberapa langkah Seseorang di kampan Ying Wu berteriak Luorong, kamu mau kemana? Jika anda ingin bertaruh, anda harus rela kalah Pertama, minumlah botol porselen di atas meja Suara keras ini segera menarik kesadaran sebagian besar orang dari metode baru ini Orang-orang di sisi Pan Ying Wu melihat Luorong sebenarnya mulai melarikan diri Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak Luorong, kamu sebenarnya ingin melarikan diri Beku itu bisa melarikan diri, tetapi kuil tidak bisa melarikan diri Kamu bisa melarikan diri, tapi apakah kamu ingin Tuan Muda Kedua membantumu meminum minuman di dalam botol porselen? Mendengar suara-suara ini, wajah Luorong langsung berkerut seperti labu pahit Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia hanya bisa berdiri tegak dan kembali ke posisi semula Dia berkata, semua orang salah paham, aku, Luorong, hanya ingin mengambil sesuatu yang jatuh ke tanah Hentikan omong kosong itu, ayo kita minum dulu isi botol porselennya Orang-orang Pan Ying Wu tidak mempedulikannya, dan mereka semua meneriakinya Luorong hanya bisa mengalihkan pandangannya ke Pan Ying Hao, berharap Pan Ying Hao akan berbicara mewakilinya Saat ini, dia masih bermimpi jika Pan Ying Hao berbicara, dia mungkin lolos dari hukuman ini Siapa sangka Pan Ying Hao akan memelototinya dengan tajam? Tak berdaya, Luorong hanya bisa mengambil botol porselen di depannya Dia ingin meminum air seni di dalamnya dalam sekali teguk, tetapi ketika dia mengingat apa yang ada di dalamnya, tangannya langsung berhenti Apa, kamu tidak berani minum lagi? Melihatnya seperti ini, orang-orang Pan Ying Wu tidak bisa menahan cibiran Pada akhirnya, Luorong hanya bisa memejamkan mata, memiringkan kepalanya, dan menuangkan cairan ke dalam botol porselen Semuanya masuk, tapi bagaimana dia bisa menahannya? Dia segera mengutarakan semuanya Tidak masalah jika dia meludahkannya Yang penting adalah ada orang di sekitarnya Lebih penting lagi, Pan Ying Hao sedang duduk tepat di depannya Jika Pan Ying Hao dimarahi, Tuan Muda Kedua ini tidak akan berani tinggal di aula ini hari ini Untungnya, Pan Ying Hao sangat kuat Bagaimana semprotan cairan seperti itu bisa menyentuhnya Dengan lambayan tangannya, kekuatan tak terlihat memblokir cairan yang mengalir ke arahnya Dia memang memblokirnya, tetapi karena dia memblokirnya, lebih banyak orang di sekitarnya yang terpengaruh Tiba-tiba, bau busuk menyebar di kampan Ying Hao Orang-orang yang berada di lokasi kejadian memperhatikan bahwa orang-orang yang terkena dampak tersebut Memiliki bintik-bintik kuning di tubuhnya Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa Luorong telah memasukkan sesuatu yang berat ke dalam botol porselen Melihat bintik kuning dan mencium baunya Beberapa orang di kampan Ying Hao tidak bisa menahan muntah Kali ini, wajah Tuan Muda Kedua benar-benar hilang Melihat situasi seperti itu, sudut-sudut orang-orang di tempat kejadian mau tidak mau bergerak-gerak Adapun orang-orang di sisi Pan Ying Wu Beberapa menutup mulut mereka dan terkekeh Dan beberapa tidak bisa menahan tawa Meski Pan Ying Hao sangat tenang, pemandangan ini juga membuatnya malu Sebagai orang paling menonjol dan berbakat di antara generasi muda Pulau Yang Ning Kapan dia pernah merasa malu seperti ini? Berengsek, dia memelototi Luorong dengan tajam Lalu berkata dengan marah, seret dia keluar Jika bukan karena kamu, Luorong, bagaimana aku bisa dipermalukan seperti ini? Pikiran seperti itu terlintas di benak Pan Ying Hao Dia bahkan lupa bagaimana dia memuji Luorong di dalam hatinya sebelumnya Ini sudah berakhir, saya khawatir saya tidak akan bisa mendapatkan bantuan Tuan Muda Kedua di masa depan Mendengar suara Pan Ying Hao, Luorong yang baru saja pulih menjadi lebih sedih Tepat ketika dia menunggu untuk diseret keluar, seseorang di sisi Pan Ying Wu segera berteriak Tuan Muda Kedua, taruhannya belum berakhir, masih ada sebotol porselen yang belum diminum Bukankah tidak baik mengeluarkan Luorong seperti ini? Iya-iya, begitu kalimat ini keluar, banyak orang langsung setuju Orang-orang ini secara alami adalah orang-orang Pan Ying Wu Awalnya, mereka menentang Lin Long menerima taruhan seperti itu Dan bahkan mengejek Lin Long secara langsung, tapi sekarang berbeda Meskipun Ye Tianyun masih tertinggal, dia terus membuat kemajuan Dan ada kemungkinan besar dia akan melampaui Yang Cao dan memasuki posisi ke-6 Jadi, bagaimana mereka bisa membiarkan Pan Ying Hao mengeluarkan Luorong? Wajah Pan Ying Hao semakin muram Dia mengusir Luorong sepenuhnya karena marah, dan benar-benar lupa bahwa masih ada taruhan Sekarang mendengar suara seperti itu, berpikir bahwa masih ada taruhan Berpikir bahwa Ye Tianyun begitu kuat, kemungkinan pihak mereka kalah sangat tinggi Bagaimana wajahnya bisa bagus Namun, taruhannya sudah pernah dilakukan sebelumnya Bagaimana mungkin dia bisa menyangkalnya begitu saja? Saat ini, dia hanya bisa menghentikan anak buahnya untuk membawa Luorong keluar Sekarang dia hanya bisa berharap Yang Cao di alam rahasia dapat menghentikan Ye Tianyun untuk melampaui dirinya Meskipun Ye Tianyun sangat stabil, dia mungkin tidak dapat melampaui Yang Cao Yang Cao di alam rahasia tidak tahu seberapa besar harapan Pan Ying Hao padanya sekarang Jika dia tahu, mungkin dia tidak akan bisa menyelesaikan pertanyaan itu sama sekali Melihat Pan Ying Hao tidak mengusir Luorong, orang-orang Pan Ying Wu juga terdiam Dan memusatkan perhatian mereka pada alam rahasia lagi Bagaimanapun, untuk memenangkan taruhan berikutnya Ye Tianyun di alam rahasia harus melampaui Yang Cao Setelah waktu yang singkat, Ye Tianyun di alam rahasia telah memecahkan sebagian kecil dari pertanyaan tersebut Dan dia masih membuat kemajuan yang stabil Namun, orang-orang di pihak Pan Ying Wu tidak merasa senang Karena Yang Cao juga telah menyelesaikan semua pertanyaan Tampaknya kekuatan Yang Cao sebenarnya tidak lemah Kalau terus seperti ini, belum bisa dipastikan siapa yang menang dan siapa yang kalah Banyak orang di pihak Pan Ying Wu memiliki pemikiran seperti itu yang terlintas di benak mereka 665 Selanjutnya, Yang Cao jelas bingung dengan pertanyaan berikutnya Dan butuh waktu lama baginya untuk bergerak Di sisi lain, Ye Tianyun masih bergerak maju dengan mantap Dan menurut situasi ini, Ye Tianyun akan segera menyusul Yang Cao Hal ini tentu saja membuat orang-orang Pan Ying Hao cemas Tangan Luorong sudah gemetar Jika Yang Cao kalah, dia tidak akan hanya meminum air seni dari botol porselen Dia akan sepenuhnya ditinggalkan oleh Pan Ying Hao Dan tidak akan ada kemungkinan A kembali lagi di masa depan Orang-orang Pan Ying Wu bersorak Mereka telah lama ditindas oleh orang-orang Pan Ying Hao Kapan mereka punya kesempatan untuk berbangga seperti ini Pada saat ini, meskipun hasilnya belum keluar Beberapa orang telah meminta maaf kepada Lin Long Dan nada suara mereka penuh hormat seolah-olah Lin Long adalah Tuan Pulau Pan Ki Setelah beberapa saat, orang-orang Pan Ying Hao menjadi lebih cemas Karena Ye Tianyun telah menyelesaikan pertanyaan ini Dan menyusul Yang Cao Saat ini, pertanyaan Yang Cao baru selesai 20% Menurut kinerja stabil Li Yun Hai sebelumnya Akan sangat mudah baginya untuk melampaui Yang Cao Pikiran ini terlintas di benak setiap orang Saat ini, tidak ada yang optimis terhadap Yang Cao Bahkan Pan Ying Hao menggelengkan kepalanya tanpa daya Li Yun Hai ini terlalu menakutkan Jika ini terus berlanjut, dia bahkan bisa menyusul Huang Tong Pan Ying Hao bahkan memiliki pemikiran seperti itu di benaknya Namun, ketika semua orang berpikir bahwa Ye Tianyun dapat dengan mudah mengejar Dan melampaui Yang Cao Kecepatan Ye Tianyun sebenarnya melambat Dan tidak ada yang mengira Ye Tianyun melakukannya dengan sengaja Karena di domain rahasia, alis Ye Tianyun terjalin erat Dan dia tampak seperti sedang berpikir keras Dia jelas juga bingung dengan pertanyaan ini Tampaknya Li Yun Hai juga seorang manusia Orang-orang yang sebelumnya tertekan oleh penampilan Li Yun Hai tidak bisa menahan nafas lega Keduanya bingung dengan pertanyaan ini Kemajuan mereka dalam menyelesaikan pertanyaan pada dasarnya sama Sepertinya mereka bersaing ketat dengan pertanyaan ini Dengan kata lain, keduanya berada di garis start yang sama Ini hanya masalah siapa yang tampil lebih baik di masa depan Setelah sekian lama, keduanya masih tidak banyak berubah Pada saat ini, seorang lelaki tua di samping Pan Ying Hao tiba-tiba berkata kepada Pan Ying Hao dengan penuh semangat Tuan muda kedua, jangan khawatir, Yang Cao pasti akan memenangkan pertanyaan ini Penatua Su, apa maksudmu? Pan Ying Hao mengerutkan kening Jika ini adalah kesempatan lain, dia mungkin akan sangat gembira Namun, jelas bahwa Li Yun Hai dan Yang Cao bersaing ketat Bagaimana Yang Cao bisa menang? Penatua Su, ini bukan cara Anda menyanjung seseorang, bukan? Orang lain di pihak Pan Ying Hao mau tidak mau berpikir seperti ini Bagi mereka, sanjungan tetua Su seperti mencium kaki kuda Meskipun Pan Ying Hao jelas tidak senang, Penatua Su tidak keberatan sama sekali Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata Tuan muda kedua, saya pernah meminta Yang Cao untuk melakukan jenis pertanyaan yang sama Meskipun pertanyaan itu jauh lebih mudah daripada apa yang dilakukan Yang Cao sekarang Ada kesamaannya Dengan kecerdasan Yang Cao, dia akan melakukannya pasti bisa menyelesaikan pertanyaan ini Bahkan jika Yang Cao pernah mengerjakan pertanyaan yang sama sebelumnya Dengan penampilannya saat ini, bagaimana dia bisa menyimpulkan hal lain dari satu contoh Itu benar, dia sangat terjebak sekarang Lalu bagaimana jika dia pernah menanyakan pertanyaan yang sama sebelumnya Mendengar kata-kata Penatua Su, seseorang segera membalas Yang lain juga memandang Penatua Su dengan tatapan bingung Mereka tidak mengerti mengapa dia percaya pada Yang Cao yang jelas-jelas sedang berjuang sekarang Tuan muda kedua, jangan khawatir Saat ini, Yang Cao jelas sedang dalam ritme menyelesaikan pertanyaan Penatua Su tersenyum tipis dan menunjuk Yang Cao di alam rahasia Sebagai mantan pembuat pertanyaan Penatua Su sangat menyadari kesamaan antara jenis pertanyaan yang sama Jadi ketika Yang Cao memasuki langkah yang benar untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut Dia bisa langsung melihatnya Mengikuti jari Penatua Su, mata semua orang terfokus pada Yang Cao Benar saja, setelah beberapa saat Kecepatan Yang Cao dalam menyelesaikan pertanyaan menjadi jelas lebih cepat Dan ada ekspresi bahagia di wajahnya Jelas sekali bahwa dia yakin dalam menyelesaikan pertanyaan itu Di sisi lain, Ye Tianyun masih mengerutkan kening dan berpikir keras Dia tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan pertanyaan itu sama sekali Ini tentu saja membuat pihak Pan Yinghao relax Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama Yang Cao jelas melambat lagi Setelah beberapa saat, dia malah berhenti Jelas sekali dia mendapat masalah lagi Penatua Su, apa ini? Orang-orang di sebelah Penatua Su segera bertanya Penatua Su tidak peduli dan berkata Pertanyaan ini lebih sulit daripada pertanyaan sebelumnya Wajar jika hal ini terjadi Bagaimanapun, jangan khawatir Yang Cao pasti bisa menyelesaikannya Benar saja, tidak lama setelah dia mengatakan ini Yang Cao pindah lagi Meskipun kecepatannya jauh lebih lambat dari sebelumnya Sepertinya dia tidak jauh dari menyelesaikan pertanyaan tersebut Pada saat ini, pihak Pan Yinghao secara alami pamer ke pihak Pan Yinghu Hei, Li Yunhai pindah Saat ini, tidak ada yang tahu siapa yang berteriak Mendengar suara seperti itu, semua orang tanpa sadar memusatkan perhatian mereka pada Ye Tianyun di alam rahasia Benar saja, Ye Tianyun pindah Dan dia tidak hanya bergerak Wajahnya kembali tampak acuh tak acuh Seolah semuanya terkendali Mungkinkah Li Yunhai yakin bisa menyelesaikan pertanyaan ini Sisi Pan Yinghao tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdetak kencang Jika Ye Tianyun kembali ke keadaan sebelumnya Bagaimana Yang Cao bisa bersaing dengannya? Kekhawatiran mereka segera menjadi kenyataan Setelah beberapa saat, Ye Tianyun benar-benar mengejar kecepatan Yang Cao Kecepatannya saat ini jelas lebih cepat dari Yang Cao Ini merepotkan Wajah Pan Yinghao menjadi jelek Tanpa sadar melihat sisa botol porselen di atas meja Perut luorong mau tidak mau berputar Ini sebenarnya penggunaan metode baru Li Yunhai ini sungguh luar biasa Saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak di aula yang sunyi Pembicaranya adalah Wang Han Yang baru saja terinspirasi Setelah mengamati dengan cermat langkah Ye Tianyun saat ini Dia sampai pada kesimpulan bahwa Ye Tianyun masih menggunakan metode baru untuk menyelesaikan pertanyaan ini Menggunakan metode baru lagi Begitu mendengar ini, semua orang segera memusatkan perhatian mereka pada tablet batu di depan Ye Tianyun Pada saat ini, Pan Ki juga tidak bisa menahan anggukan Dia sudah menyadari hal ini sebelum Wang Han Bakat anak ini lumayan, pikir Pan Ki Ini adalah orang yang akan menjadi penguasa pulau-pulau Yang Ning di masa depan Jika dia tidak memiliki sedikit bakat, bagaimana mungkin dia tidak menjadi kuat? Senyuman puas muncul di wajah Lin Long Sejujurnya, kemampuan Ye Tianyun untuk menyelesaikan pertanyaan ini sesuai dengan ekspektasinya Tetapi dia juga sedikit terkejut menggunakan metode baru sejauh ini Setelah beberapa saat, Ye Tianyun selesai menjawab pertanyaan ini Setelah dia selesai menjawab, cahaya putih langsung menyala Saat ini, Yang Cao masih memiliki sebagian kecil pertanyaan yang harus dijawab Dengan kata lain, Ye Tianyun telah memenangkan kompetisi Dia melampaui Yang Cao dan masuk ke posisi ke-6 666 Pada akhirnya, Luorong hanya bisa tanpa daya meminum botol urin terakhir di botol porselen Usai meminumnya, perutnya langsung mual lagi Namun ia tidak berani meludahkannya saat itu juga Dia hanya bisa menahan rasa tidak nyaman dan bergegas keluar aula Pada saat ini, orang-orang di pihak Pan Ying Wu secara alami tidak peduli padanya Semua wajah mereka dipenuhi kegembiraan Orang-orang di pihak Pan Ying Wu secara alami memiliki ekspresi yang sangat buruk Bagaimanapun, orang-orang mereka lah yang kehilangan muka sekarang Dan cara kehilangan muka seperti itu bagi mereka jelas merupakan penghinaan besar bagi Pan Ying Wu Namun, mengira Ye Tianyun sekarang hanya berada di posisi ke-6 Dan bahkan belum memasuki posisi ke-5 Wajah mereka dengan cepat menunjukkan ekspresi bangga Huff, ini baru peringkat ke-6 Jika kamu memiliki kemampuan untuk menempati peringkat ke-5 Beberapa orang bahkan langsung mendengus dingin Mendengarkan kata-kata seperti itu, orang-orang di sisi Pan Ying Wu juga menahan ekspresi kegembiraan di wajah mereka Memang benar, meskipun Ye Tianyun telah mencapai hasil yang baik Itu tidak cukup untuk membuat mereka bangga Tapi tidak peduli apa, mereka penuh dengan ekspektasi terhadap Ye Tianyun Karena penampilan Ye Tianyun sebelumnya sangat luar biasa sehingga sangat mungkin baginya untuk turun ke posisi ke-5 Tidak, bahkan tempat ke-4 dan ke-3 Beberapa orang bahkan memiliki pemikiran seperti itu di benak mereka Meskipun satu kalimat sudah cukup untuk mengalahkan orang-orang di sisi berlawanan, orang-orang di pihak Pan Ying Hao tidak senang, tentu saja karena kinerja Ye Tianyun sebelumnya yang sangat stabil Di antara orang-orang ini, Pan Ying Hui adalah yang paling khawatir, karena sekarang peringkat ke-5 adalah rakyatnya, dan dia hanya memiliki satu orang di lima besar Jika Ye Tianyun membuat orang-orangnya keluar dari lima besar, maka dia tidak akan beruntung Karena sumber daya Pan Ki pasti akan condong ke arah Pan Ying Wu, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki ruang budidaya Sialan, Liao Yun, kamu harus mempertahankan tuan muda ini Melihat dirinya sendiri di alam rahasia, Pan Ying Hui berkata demikian dalam hatinya Tuan muda ke-4, jangan khawatir, kekuatan Liao Yun jauh lebih kuat dari Yang Ceo Kiang, Li Yunhai pasti tidak bisa mengejarnya Seorang lelaki tua berambut putih di sebelah Pan Ying Hui berkata dengan sangat percaya diri Nama lelaki tua ini adalah Qian Ping Shan, dan dia adalah kepala dosen di kampan Ying Hui Melihat Pan Ying Hui cemas, dia langsung mengatakan ini Dia tidak hanya menghibur Pan Ying Hui, tetapi benar-benar merasa bahwa Ye Tianyun tidak dapat mengejar Liao Yun Qian tua, Li Yunhai tampil sangat baik, sangat mungkin dia bisa mengejar Liao Yun Kata Pan Ying Hui, dia mengira Qian Ping Shan hanya menghiburnya Bagaimanapun, sebelumnya, semua orang mengira Li Yunhai tidak bisa mengejar Yang Ceo Tetapi pada akhirnya, dia masih melampaui Yang Ceo Yang Ceo Yun Qian Ping Shan tersenyum dan berkata, Tuan muda ke-4, jangan berpikir bahwa Li Yunhai hanya berjarak tiga pertanyaan dari Liao Yun Namun, ketiga pertanyaan ini jauh lebih sulit daripada pertanyaan sebelumnya Menurut tingkat kesulitan pertanyaan sebelumnya, Liao Yun sekarang unggul 10 pertanyaan Dengan selisih yang begitu besar, akan sangat sulit bagi Li Yunhai untuk mengejar dan mengungguli Liao Yun Setelah jeda singkat, Qian Ping Shan melanjutkan Terlebih lagi, Li Yunhai sudah menunjukkan tanda-tanda kelemahan Menurut pendapatku, kekuatannya hanya pada level itu Bahkan jika aku salah, dia hanya sedikit lebih kuat Bagaimana bisa seperti itu? Sedikit mengejar dan melampaui Liao Yun Qian tua benar, aku terlalu khawatir Mendengarkan Qian Ping Shan, Pan Ying Hui juga mengangguk Dia sedikit khawatir, tapi dia lebih percaya pada Qian Ping Shan, orang yang paling dia percayai Bagaimanapun juga, Qian Ping Shan adalah rune master yang kuat Belum lagi Liao Yun juga orang yang menghabiskan banyak uang untuk menyewa Meski begitu, Li Yunhai bisa mengejar dan melampaui Liao Yun Pan Ying Hao, yang berada di samping, memiliki pemikiran seperti itu Alasan mengapa dia berpikir demikian adalah wajar karena penampilan Ye Tian Yun sebelumnya terlalu stabil Dapat dikatakan bahwa Ye Tian Yun tidak dapat dihentikan Namun, dia tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Pan Ying Hui Hei, dia sebenarnya melampaui Yang Cao Anak ini sungguh mengejutkanku Namun, kamu masih terlalu muda Mustahil bagimu untuk mengejarku, Liao Yun Di alam rahasia, Liao Yun baru saja selesai memecahkan suatu masalah Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat Yang Cao telah dikalahkan oleh seseorang Namun, dia sedikit terkejut dan tidak ambil hati Dia bahkan tidak tahu siapa yang melampaui Yang Cao Tentu saja dia tidak mau tahu Di matanya, hanya ada empat orang di depannya Terutama Huang Tong yang menduduki peringkat pertama Liao Yun sombong, tapi itu juga karena dia memiliki kemampuan dan kekuatan Dia adalah jenius dari keluarga Rune yang tersembunyi di pulau timur wilayah selatan Di kalangan generasi muda keluarga, jika dia mengatakan dirinya yang kedua Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka yang pertama Dengan kekuatan seperti itu, dia secara alami tidak akan memandang orang seperti Ye Tian Yun di matanya Tentu saja, ini juga karena dia pernah bersaing dengan Yang Cao Kekuatan Yang Cao terlalu jauh di belakangnya Jadi dia merasa bahkan jika Ye Tian Yun melampaui Yang Cao, itu tidak akan banyak Kali ini, dia hanya diminta membantu Pan Ying Hui Setelah masalah itu selesai, dia akan tinggal sebentar dan mencari alasan untuk kembali Matanya menatap Ye Tian Yun Dia bahkan tidak melihat wajah Ye Tian Yun dengan jelas Dan dia terus menundukkan kepalanya untuk menyelesaikan masalahnya Karena dia mengambil uang seseorang, dia harus mengurusnya Setelah sekian lama, akhirnya dia menyelesaikan masalah yang ada di hadapannya Setelah menyelesaikan pertanyaan ini, dia biasanya meregangkan dan menoleh Setelah menoleh, ekspresi terkejut langsung muncul di wajahnya Karena saat ini, Ye Tian Yun hanya berjarak dua pertanyaan darinya Anak ini benar-benar menjawab pertanyaan tanpa mengucapkan sepatah katapun Liao Yun berpikir dengan heran Namun, dia tetap tidak mengambil hati Lagi pula, pertanyaan yang baru saja dia ajukan jauh lebih sulit daripada pertanyaan sebelumnya Pihak lain sepertinya telah menangkap sebuah pertanyaan Namun kenyataannya, jarak di antara mereka tidak jauh berbeda dari sebelumnya Saya tidak percaya Anda masih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya Sudut mulut Liao Yun sedikit terangkat, dan ekspresi jijik muncul di wajahnya Setelah mengerjakan soal-soal tersebut, ia dengan jelas mengetahui kesulitan dari soal-soal tersebut Terutama soal yang baru saja ia selesaikan Bahkan dia menghabiskan banyak upaya untuk menyelesaikannya, dan karena itulah pihak lain dapat menyusulnya Bagaimana dia bisa dengan mudah menyelesaikan pertanyaan sulit seperti itu? Saya khawatir ini akan memakan waktu dua kali lebih lama dari saya Liao Yun, yang begitu yakin dalam hatinya, mengalihkan perhatiannya ke pertanyaan berikutnya Selama ini, perhatian semua orang di luar dunia rahasia pada dasarnya tertuju pada mereka berdua 667 Pertanyaan selanjutnya jelas jauh lebih sulit dari pertanyaan sebelumnya Liao Yun membutuhkan separuh waktu untuk menyelesaikan jumlah pertanyaan yang sama Setelah sekian lama, Liao Yun akhirnya menyelesaikan setengah dari pertanyaannya Berpikir lama tentu saja membuatnya sedikit lelah, jadi dia tidak punya pilihan selain berhenti dan istirahat sejenak Ini karena alam misterius memiliki efek yang besar dalam memulihkan energi seseorang Selain itu, menyelesaikan soal di tablet batu tidak membutuhkan energi sebanyak di dunia luar Jika tidak, dia dan yang lainnya akan pingsan karena kelelahan setelah sekian lama melakukan penyelesaian dengan intensitas tinggi Setelah dia berhenti, dia meregangkan punggungnya dan memutar kepalanya karena kebiasaan Saat ini, dia benar-benar melupakan Ye Tianyun Namun, saat dia menoleh, wajahnya sekali lagi menunjukkan ekspresi terkejut Karena saat ini, dia menyadari bahwa masa muda yang telah dia lupakan sepenuhnya hanya berjarak satu pertanyaan darinya Dengan kata lain, ketika dia sudah setengah jalan menyelesaikan pertanyaannya Pihak lain tidak hanya menyelesaikan pertanyaannya, tetapi dia juga telah menyelesaikan sebagian dari pertanyaan lainnya Meskipun soal yang dia kerjakan jelas lebih sulit dari dua soal sebelumnya, kecepatan pihak lain tetap mengejutkannya Mungkinkah orang ini sebelumnya berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, dan sekarang dia mengungkapkan kekuatannya Pikiran seperti itu terlintas di benak Liao Yun Saat ini, dia tidak punya pilihan selain berhati-hati Karena itu, Liao Yun sesekali mengalihkan pandangannya ke Ye Tianyun Lawan yang sebelumnya tidak dianggap serius ini membuatnya tidak punya pilihan selain menganggapnya serius Setelah mengamati dengan cermat selama beberapa waktu, ketakutan di hati Liao Yun semakin dalam Ini karena dia menyadari bahwa kinerja pihak lain sangat stabil Bahkan ketika menghadapi pertanyaan yang lebih sulit, pihak lain akan terus maju selangkah demi selangkah Tidak seperti dia dan orang lain yang terkadang berhenti dalam waktu lama Dilihat dari kinerja pihak lain, sepertinya pihak lain sudah pernah menanyakan pertanyaan seperti itu sebelumnya, dan baru saja merevisinya Tentu saja, Liao Yun tahu bahwa fenomena tidak adil seperti itu tidak akan muncul di dunia rahasia ini Hanya saja penampilan pihak lain memberinya perasaan seperti itu Saat ini, Liao Yun tidak berani gegabuh, dan dia memusatkan seluruh perhatiannya pada penyelesaian masalah Setelah beberapa saat, Liao Yun akhirnya menyelesaikan lebih dari setengah pertanyaannya Saat ini, dia berhenti sejenak, dan kemudian biasanya melihat ke arah Ye Tianyun Sudut mulutnya bergerak-gerak saat melihatnya Selama jangka waktu ini, pihak lain sebenarnya telah menyelesaikan pertanyaan sebelumnya Dan sekarang mengerjakan pertanyaan yang sama dengannya Sial, anak ini pasti berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau Liao Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam hatinya Tentu saja, dia tidak kehilangan semangat juangnya Bagaimanapun, dia adalah generasi muda nomor satu di keluarga, dan dia saat ini berada di depan lawannya Saya tidak percaya kamu lebih kuat dari saya Liao Yun, yang memiliki pemikiran jahat di dalam hatinya, menoleh dan fokus untuk menyelesaikan masalah lagi Pada saat ini, wajah orang-orang di luar dunia rahasia semuanya terkejut Mereka mengira Ye Tianyun pada akhirnya akan menyusul Liao Yun Tetapi mereka tidak pernah menyangka Ye Tianyun bisa menyusul Liao Yun dalam waktu sesingkat itu Terlebih lagi, dari kelihatannya, Ye Tianyun pasti akan melampaui Liao Yun dan masuk lima besar setelah jangka waktu tertentu Mungkinkah kekuatan Li Yunhai benar-benar kuat? Apakah hanya karena dia tidak menunjukkan kekuatannya sebelumnya? Orang-orang di luar dunia rahasia semuanya memikirkan hal yang sama seperti Liao Yun Apa yang terjadi selanjutnya agak tidak terduga, karena setelah menyelesaikan empat pertanyaan lagi, Ye Tianyun masih belum melampaui Liao Yun Sebaliknya, dia masih menanyakan pertanyaan yang sama seperti Liao Yun Ini bukan karena Ye Tianyun melakukan kesalahan Meskipun kecepatan Ye Tianyun dalam menyelesaikan pertanyaan jauh lebih lambat dari sebelumnya, dia masih terus maju Alasannya adalah karena Liao Yun telah meledak Penampilan Liao Yun bahkan lebih baik dari sebelumnya, dan justru karena itulah dia mampu mengimbangi Ye Tianyun Mengapa Liao Yun ini tiba-tiba menjadi orang yang berbeda? Pikiran seperti itu terlintas di benak setiap orang Bahkan Pan Ki memasang ekspresi bingung di wajahnya, dia tidak tahu alasannya Mungkinkah Liao Yun juga telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, dan hanya pada saat empat kelima terancam barulah dia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya Banyak orang berpikir demikian dalam hati mereka Mereka tidak tahu bahwa alasan mengapa Liao Yun menjadi begitu kuat adalah karena dia menggunakan teknik rahasia untuk merangsang potensinya Tentu saja, Pan Ki dapat mengetahui teknik rahasia biasa, tetapi efek samping dari teknik rahasia Liao Yun tidak akan muncul sekaligus Hanya setelah 24 jam efek samping dari teknik rahasia ini akan muncul sepenuhnya Karena itulah Pan Ki bingung dan mengira Liao Yun sedang menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya Meskipun terdapat perbedaan yang sangat besar dibandingkan dengan teknik rahasia biasa yang berjenis sama, teknik rahasia ini memiliki efek samping yang lebih serius daripada teknik rahasia biasa yang berjenis sama Jika bukan karena harga diri Liao Yun dan fakta bahwa Patriar Klan Liao telah menyuruhnya menyelesaikan tugasnya, dia tidak akan pernah menggunakan teknik rahasia seperti itu pada kesempatan seperti itu Sekarang ini akan menjadi menarik Kekuatan Li Yunhai dan Liao Yun setara, dan tidak pasti siapa yang menang dan siapa yang kalah Mereka yang tidak peduli siapa yang menang dan siapa yang kalah semuanya menatap Li Yunhai dan Liao Yun di alam rahasia dengan mata berbinar Mereka yang peduli pada keduanya tentu saja gugup Pan Ying Hui sudah sangat gugup hingga tangannya di pelintir Lagi pula, apakah Liao Yun bisa masuk ke posisi kelima atau tidak, itu terkait dengan masa depannya Meskipun Pan Ying Hui tidak terlihat gugup, jantungnya berdebar seperti drum Bagaimanapun, dia meremehkan Ye Tian Yun sebelumnya Jika Ye Tian Yun benar-benar berhasil mencapai posisi kelima, itu pasti akan membuatnya kehilangan muka seperti Luorong yang baru saja meminum air seni Di bawah perhatian semua orang, keduanya menyelesaikan pertanyaan pada saat yang sama, dan kemudian melanjutkan ke pertanyaan berikutnya Melihat pertanyaan selanjutnya, mata Pan Ying Hui langsung berbinar, karena pertanyaan di alam rahasia ini sangat sulit Bahkan ketika dia berada di usia ini, butuh waktu lama baginya untuk menghadapi pertanyaan seperti ini Dan dia bahkan harus berkonsultasi dengan beberapa rune masters untuk menyelesaikannya sepenuhnya Menurutnya, pertanyaan ini pasti memiliki peluang untuk membuat Ye Tian Yun bingung, dan bahkan jika tidak, itu akan memperlambatnya Lagi pula, bahkan dengan bakatnya, dia bingung pada saat itu, apalagi Ye Tian Yun Sedangkan untuk Liao Yun, Pan Ying Hao tidak khawatir tidak bisa menyelesaikannya Karena sebelum persidangan dimulai, dia merasa pertanyaan seperti ini kemungkinan besar akan muncul Dia secara khusus menjelaskan pertanyaan ini kepada muridnya, dan Liao Yun, sebagai orang paling percaya diri Pan Ying Hui, juga dipanggil untuk mendengarkan ceramahnya Meskipun pertanyaan ini lebih sulit sekarang, dengan bakat dan kekuatan Liao Yun, dia pasti bisa menyelesaikannya, meski itu akan memakan waktu lama Adapun Liyun Hai, dia belum pernah melakukan kontak dengannya sebelumnya, jadi kemungkinan besar dia tidak bisa menyelesaikannya Memikirkan hal ini, hati Pan Ying Hao yang gugup tiba-tiba menjadi rileks 668 Awalnya keduanya masih berimbang, setelah melakukannya selama jangka waktu tertentu, keduanya menjadi bingung pada saat yang bersamaan Melihat bagian yang menghalangi mereka berdua, Pan Ying Hao hanya bisa menganggupkan kepalanya Melihat ekspresi Pan Ying Hao, Pan Ying Hui tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata Saudara kedua, apakah menurut mu Liao Yun dapat melampaui Liyun Hai di tempat ini Pan Ying Hao tidak bisa menahan tawa, saudara keempat, ini bukan hanya sebuah kemungkinan, tapi peluang 90% Begitukah? Bagus sekali, Pan Ying Hui berteriak dengan semangat Pan Ying Hao sangat kuat, dan Pan Ying Hui mengikuti jejak Pan Ying Hao Bagaimana mungkin dia tidak mempercayai kata-kata Pan Ying Hao Tapi, Tuan Muda Kedua, bagaimana Liao Yun bisa melampaui Liyun Hai di tempat ini? Seseorang di samping yang tidak mengerti langsung bertanya Bagian ini adalah bagian tersulit dari pertanyaan ini Hal ini mengharuskan responden untuk memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Rune Saya pernah bingung dengan pertanyaan ini, dan hanya setelah berkonsultasi dengan beberapa Master Rune yang kuat Barulah saya akhirnya berhasil memecahkan bagian pertanyaan ini Kata Pan Ying Hao Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti Liao Yun pun bingung? Seseorang bertanya dengan ragu Jangan khawatir, karena saya kira pasti akan ada pertanyaan seperti itu di persidangan Jadi saya menjelaskannya kepada Liao Yun dan yang lainnya sebelum persidangan Meskipun pertanyaan di depan kita bahkan lebih sulit daripada yang saya ajukan Menjelaskan, dan tempat yang ditemui Liao Yun juga sama, tipenya masih sama Dengan kemampuan dan bakat Liao Yun, dia pasti bisa menyelesaikan masalah ini Satu-satunya pertanyaan adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan Liao Yun Pan Ying Hao berkata sambil tersenyum Mendengar kata-kata Pan Ying Hao, orang-orang di pihak Pan Ying Hao merasa lega Banyak dari mereka bahkan mulai menyanjum Pan Ying Hao Pasti begitu, lihat Liao Yun yang sedang menggaruk kepalanya Dia mungkin bingung Di sisi lain, Liao Yun sangat percaya diri Disinilah Tuan Muda Kedua cemerlang Hanya Tuan Muda Kedua yang bisa mengajar muridnya sendiri seperti ini Bagaimana Tuan Muda keempat bisa mengetahui hal ini? Sambil menyanjum Pan Ying Hao, mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek Pan Ying Wu Menyebabkan wajah Pan Ying Wu menjadi sangat jelek Namun, Pan Ying Wu tidak punya kata-kata untuk membantahnya Karena itulah kebenarannya Dia jauh lebih rendah dari Pan Ying Hao Dan tidak mungkin dia bisa membimbing murid-murid yang berpartisipasi dalam persidangan Orang lain di pihak Pan Ying Wu secara alami mengkhawatirkan Ye Tianyun Lagi pula, ada perbedaan besar antara melakukan masalah seperti ini dan tidak melakukannya Belum lagi Pan Ying Hao yang begitu sakti langsung mengatakan bahwa Ye Tianyun akan kalah Maka kemungkinan kegagalan Ye Tianyun tidak diragukan lagi sangat tinggi Tentu saja Pan Ying Hao pernah melakukan kesalahan sebelumnya Namun sangat sulit bagi Pan Ying Hao untuk melakukan kesalahan dua kali berturut-turut Oleh karena itu, orang-orang ini secara alami mengkhawatirkan Ye Tianyun Berpikir bahwa kemungkinan dia mendapatkannya sangat kecil Pan Ying Hao pernah melakukan kesalahan sebelumnya Tapi kali ini, dia masih mendukung Liao Yun dan mengatakannya di depan umum Tentu saja, itu karena dia sangat percaya diri Setelah beberapa saat, Pan Ying Hao hanya bisa menganggupkan kepalanya Karena Liao Yun sudah mulai mengerjakan soal Dan langkah-langkah mengerjakan soal sama dengan langkah-langkah yang telah dia jelaskan sebelumnya Jadi kemungkinan besar untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut Di sisi lain, Ye Tianyun, yang berada di sisi lain, masih mengerutkan kening Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan bagian pertanyaan ini Haha, Tuan Muda Kedua adalah Tuan Muda Kedua, murid yang dia ajar secara alami kuat Melihat situasi ini, Li Yun Hai akan kembali memancing sebentar lagi Titik Orang-orang di sisi Pan Ying Hao berteriak dengan bangga Untuk apa kamu bersikap sombong? Nantinya, Li Yun Hai akan langsung melampaui Liao Yun Mari kita lihat apakah anda masih bisa bangga Orang-orang di pihak Pan Ying Wu semuanya memiliki pemikiran seperti itu di benak mereka Namun, mereka hanya berani memikirkannya di dalam hati Karena mereka tahu akan sangat sulit bagi Ye Tianyun untuk melakukan ini Benar saja, dalam periode waktu berikutnya, Ye Tianyun masih tidak melakukan gerakan apapun Di sisi lain, Li Yun melakukannya dengan lebih lancar Apa yang paling membuat mereka pingsan adalah setelah waktu yang singkat Ye Tianyun benar-benar menyerah pada bagian ini dan melanjutkan ke bagian berikutnya Li Yun Hai ini sebenarnya melewati bagian ini Apa yang dia lakukan? Dia sama sekali tidak tahu bagaimana melakukannya Jadi dia hanya bisa mengerjakan bagian selanjutnya Maka percuma dia menyelesaikan bagian selanjutnya Tepatnya, jika dia tidak mengerjakan bagian pertama dan langsung melanjutkan ke bagian kedua Itu hanya tanda menyerah Jika aku jadi dia, aku akan langsung menyerah Dia berkulit tebal Apa yang bisa kamu lakukan jika dia tidak menyerah? Hehehe Melihat situasi ini, orang-orang di pihak Pan Ying Hao mau tidak mau menemukan cara untuk mengejek Ye Tianyun di alam rahasia Hal ini membuat orang-orang di pihak Pan Ying Wu marah Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Li Yun Hai di alam rahasia benar-benar tidak dapat menyelesaikan masalah ini Meskipun tampaknya Liao Yun akan menang, Pan Ying Hui masih sedikit khawatir Jadi dia memandang Pan Ying Hao dengan penuh harap Pan Ying Hao segera mengangguk sambil tersenyum Kaka keempat, yakinlah Sebelumnya, dia khawatir Ye Tianyun akan terus berjuang Tetapi melihat Ye Tianyun langsung menyerah pada bagian itu Dia tahu bahwa Liao Yun akan menang Karena pertanyaan seperti ini adalah cara terbaik untuk melakukannya selangkah demi selangkah Begitu Anda menyerap pada suatu bagian untuk mengerjakan bagian selanjutnya Meskipun Anda berhasil menyelesaikan bagian selanjutnya Kesulitan bagian sebelumnya akan segera meningkat 7 atau 8 kali lipat Jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal dengan tingkat kesulitan normal Dapatkah Anda menyelesaikan soal yang 7 atau 8 kali lebih sulit Ini tidak mungkin Jadi Pan Ying Hao langsung menilai bahwa Liao Yun akan menang Besar Mendengar perkataan Pan Ying Hao, Pan Ying Hui begitu bersemangat Hingga dia hampir melompat dari kursinya Orang-orang yang cakap di pihak Pan Ying Wu juga menggelengkan kepala Melihat situasi ini, Liu Gang tanpa sadar menoleh untuk melihat Lin Long Wajahnya berkedut tanpa sadar saat dia melihat ke arah Lin Long Yang masih memasang ekspresi tenang di wajahnya Dia akan kalah, tapi dia tetap terlihat seperti ini Liu Gang tidak tahu harus berkata apa lagi Yang mengejutkan semua orang Ye Tianyun menyelesaikan bagian terakhir dengan sangat cepat Setelah waktu yang singkat Dia benar-benar menyelesaikan bagian terakhir pekerjaannya Menurut pendapat semua orang Setelah Ye Tianyun menyelesaikan bagian ini Dia pasti akan kembali ke bagian sebelumnya yang dia tinggalkan untuk sementara Tetapi yang tidak mereka duga adalah Ye Tianyun benar-benar berhenti Sudah berakhir, sudah berakhir Orang-orang di pihak Pan Ying Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala Jika Ye Tianyun kembali melakukan bagian sebelumnya Mereka masih memiliki secerca harapan untuk Ye Tianyun Tetapi Ye Tianyun langsung berhenti Itu hanya menyerah secara langsung Karena masih ada sebagian dari keseluruhan pertanyaan yang belum terselesaikan Bagaimana dia bisa menang Namun, pada saat ini, cahaya putih menyala di tablet batu di depan Ye Tianyun Ye Tianyun menjawab pertanyaan ini dengan benar 669 Bagaimana ini mungkin? Mulut Pan Ying Hao terbuka lebar Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya di depannya Bahkan untuk pertama kalinya Dia meragukan lingkaran sihir Runei yang melambangkan Pulau Yang Ning mereka Berpikir ada yang salah dengannya Tidak hanya Pan Ying Hao Banyak orang di tempat kejadian juga memiliki pemikiran yang sama Lagipula, Ye Tianyun bahkan belum selesai menjawab semua pertanyaan Bagaimana dia bisa benar Namun mereka tidak berani mengatakan keraguan seperti itu di dalam hati mereka Bukan saja mereka tidak berani Tetapi mereka tidak memenuhi syarat sama sekali Bahkan penguasa Pulau Pan Ki pun tidak memiliki kualifikasi seperti itu Namun, pada saat ini, suara cemas terdengar Ayah, lingkaran sihir Runei pasti salah Li Yun Hai bahkan belum selesai menjawab pertanyaannya Bagaimana dia bisa benar Orang yang berbicara adalah Pan Ying Hui Dia tidak punya nyali untuk mengatakan ini Tetapi berpikir bahwa jika dia kalah Dia tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki ruang budidaya Dia hanya bisa gigit jari dan mengatakan kata-kata seperti itu kepada Pan Ki Meskipun Pan Ying Hui seharusnya tidak memiliki keraguan seperti itu Kebanyakan orang tidak berpikir bahwa dia salah Dan mengikuti pandangannya ke sisi lain Pan Ki Untuk melihat apa yang akan dikatakan Pan Ki Setelah mata semua orang beralih ke Pan Ki Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut Karena Pan Ki sekarang mengerutkan kening dan memikirkan sesuatu Seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Pan Ying Hui Jelas dia juga tidak mengerti bagaimana Ye Tianyun Won Melihat Pan Ki seperti ini, mulut Pan Ying Hui bergerak Dia ingin memanggil Pan Ki lagi Tapi pada akhirnya dia menyerah Dia tahu sifat ayahnya Dia tidak suka orang lain mengganggunya ketika dia sedang berpikir Terutama pada saat seperti itu Semua orang di tempat kejadian juga tahu sifat Pan Ki Mereka semua memilih untuk diam Saat ini, seluruh aulah sekali lagi menjadi sunyi Keheningan berlangsung selama waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh Saat Pan Ying Hui hendak berteriak lagi Pan Ki perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Pan Ying Hui Tatapannya perlahan menyapu wajah orang lain yang hadir Setelah melihat sekeliling Dia berhenti dan berkata Saya tahu bahwa semua orang memiliki keraguan tentang pertanyaan Li Yun Hai Sejujurnya, bahkan saya pun bingung sebelumnya Saya pikir ada sesuatu yang salah dengan lingkaran sihir Rize Namun, setelah memikirkannya untuk sesaat Saya menyadari bahwa saya salah Kami semua salah Karena Li Yun Hai tidak salah Cara dia menyelesaikan pertanyaan itu benar Karena penguasa pulau mengatakan bahwa Li Yun Hai tidak salah Pasti ada alasannya Oleh karena itu, semua orang menajamkan telinga untuk mendengarkan penjelasan Pan Ki Pan Ying Hui tidak tahan lagi Karena perkataan Pan Ki secara langsung mengumumkan bahwa dia telah kalah Jadi dia tidak peduli dengan konsekuensinya dan langsung berteriak Ayah, dia bahkan belum menyelesaikan pertanyaannya Bagaimana benarnya Pasti ada yang salah dengan lingkaran sihir Rize Cukup Pan Ki mengerutkan kening dan menatap Pan Ying Hui Menakuti Pan Ying Hui hingga terdiam Saat ini, dia sangat kecewa dengan putranya Dia sudah jelas mengatakannya Tapi dia masih menanyainya Dia sama sekali tidak menganggap serius peraturan yang telah dia tetapkan Melihat Pan Ying Hui tidak berani berbicara Pan Ki memandang kerumunan dan berkata Mengapa cara Li Yun Hai menyelesaikan pertanyaan itu benar Ini karena bagian pertanyaan ini tidak berguna untuk keseluruhan pertanyaan Di akhir kata-katanya, suara Pan Ki tiba-tiba meninggi Bagian ini sebenarnya berlebihan Mendengar perkataan Pan Ki, semua orang yang hadir terkejut dan saling memandang Mereka tidak menyangka lingkaran sihir Rize akan mengajukan pertanyaan seperti itu Apakah bagian itu sungguh berlebihan? Dengan keraguan seperti itu, Pan Ying Hao dan beberapa runemaster kuat lainnya memusatkan perhatian mereka pada bagian itu Bagaimana ini berlebihan? Itu benar-benar tidak masuk akal Pada awalnya, semua orang berpikir begitu Tetapi setelah beberapa saat, wajah mereka langsung menunjukkan ekspresi malu Karena mereka sudah dapat melihat bahwa bagian ini sama sekali tidak berguna Wajah Pan Ying Hao berubah jelek saat melihat ini Li Yun Hai bisa melihatnya tanpa petunjuk apapun Tapi dia masih membutuhkan waktu lama untuk melihatnya bahkan dengan petunjuknya Dia benar-benar kalah telak dari Li Yun Hai Memikirkan kesenjangan antara identitasnya dan identitas Li Yun Hai, Pan Ying Hao benar-benar ingin mencari lubang untuk bersembunyi Tetapi mengapa Huang Tong dan empat orang lainnya juga menyelesaikan bagian ini sebelum berhasil? Saat ini, seseorang sedang bingung Bagaimanapun, Huang Tong dan yang lainnya tidak mengabaikannya seperti Ye Tian Yun, tetapi memilih untuk menyelesaikan bagian ini terlebih dahulu Itu karena bagaimanapun mereka menjawab, itu tidak akan mempengaruhi pertanyaan sama sekali, kata Pan Qi Setelah jeda, Pan Qi melanjutkan, disinilah letak kecemerlangan Li Yun Hai Dia dapat dengan cepat melihat bahwa bagian dari pertanyaan ini berlebihan, jadi dia melewatkan bagian itu dan beralih ke bagian lainnya Dia tidak suka yang lain yang menyanyiakan waktunya disini Li Yun Hai ini terlalu luar biasa, bagaimana dia bisa melihat ini? Bahkan Huang Tong tidak bisa melihat ini, bukankah itu berarti dia lebih baik dari Huang Tong? Mendengarkan penjelasan Pan Qi, semua orang langsung berseru Tentu saja, banyak dari mereka memiliki kalimat di hati mereka, yaitu Ye Tian Yun lebih baik daripada Pan Qi dan Pan Ying Hao, karena Pan Qi berpikir lama untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi Dan Pan Ying Hao, dijika ada petunjuk yang jelas, masih harus berpikir lama Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah dapat dilihat secara sekilas? Li Yun Hai lebih baik dari Huang Tong Saya belum tahu, tapi dalam pertanyaan ini, Li Yun Hai bisa dikatakan lebih baik dari Huang Tong Kata Pan Qi dengan serius Meskipun dia dikalahkan oleh seorang junior, dia tidak merasa malu sekarang Salah satunya adalah dia pernah ditampar wajahnya sebelumnya, dan yang lainnya adalah dia tahu bahwa Rune Master lain di benua langit caotik yang berada di level yang sama dengannya tidak dapat melihatnya sama sekali meskipun mereka ada Dia telah menganiaya Lin Li Dia memiliki kartu di lengan bajunya, dan dia sangat percaya pada Li Yun Hai Saat ini, melihat Lin Long di depannya, Liu Gang hanya bisa menghela nafas Jika Lin Li tidak panik di masa depan, saya memilih untuk mempercayainya Dia bahkan mempunyai pemikiran seperti itu di benaknya Setelah memahami ini, semua orang kembali memusatkan perhatian mereka pada dunia rahasia Di dunia rahasia, tidak tahu apakah itu terpengaruh oleh Lin Li yang menyelesaikan pertanyaannya terlebih dahulu Liao Yun langsung bingung dengan bagian terakhir dari pertanyaan itu, dan dia tidak membuat kemajuan apapun untuk waktu yang lama Di sisi lain, Ye Tianyun masih terus bergerak maju, langsung duduk di posisi kelima Li Yun Hai ini sangat kuat, bisakah dia mengejar beberapa orang di depannya, atau bahkan melampaui Huang Tong, dan memenangkan tempat pertama Pada saat ini, semua orang pasti memiliki pemikiran seperti itu 670 Saudara Lin, mungkinkah adik Yun Hai melampaui Huang Tong? Pan Ying Wu, yang berada di sebelah Lin Long, mau tidak mau bertanya Yang lain hanya memiliki pemikiran seperti itu di benak mereka, tetapi Lin Long tidak bisa tidak bertanya Lagi pula, jika Ye Tianyun benar-benar sekuat itu, posisinya di hati Pan Ki bahkan bisa menyamai Pan Ying Hao Mendengar pertanyaan Pan Ying Wu, orang-orang di sekitarnya segera memusatkan perhatian mereka pada Lin Long Sekarang, selama Lin Long mengatakan sesuatu, mereka akan mempercayainya Bagaimanapun, penampilan Ye Tianyun sebelumnya terlalu mengejutkan Bahkan jika Lin Long mengatakan bahwa Ye Tianyun lebih baik daripada Pan Ki, beberapa dari mereka mungkin secara tidak sadar mengangguk setuju Melihat reaksi semua orang, Lin Long tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya Yun Hai mungkin bisa melampaui semua orang kecuali Huang Tong Lin Long tidak bersikap rendah hati, dia juga tidak dengan sengaja mengatakan bahwa kekuatan Ye Tianyun rendah, tapi itulah kenyataannya Ini wajar karena Ye Tianyun memulainya lebih lambat dari Huang Tong Selama dia diberi lebih banyak waktu, bagaimana Huang Tong bisa melampaui Ye Tianyun Apakah begitu? Mendengarkan kata-kata Lin Long, Ye Tianyun bahkan tidak memiliki banyak harapan untuk melampaui posisi keempat Pan Ying Wu merasa sedikit kecewa Namun kekecewaan ini hanya sekejap, karena mampunya Ye Tianyun masuk lima besar sudah membuatnya sangat-sangat puas Apalagi yang membuat dia merasa tidak puas Apa yang terjadi selanjutnya juga membenarkan perkataan Lin Long, karena peringkat pertama terakhir tetaplah Huang Tong Dan Huang Tong jauh di depan peringkat kedua dengan 17 pertanyaan penuh Kekuatan seperti ini bisa dikatakan tak tertandingi Dari posisi ke-2 hingga ke-5, jarak antara posisi ke-2 dan ke-5 tidak terlalu besar, dan Ye Tianyun masih berada di posisi ke-5 Namun, Lin Long dapat melihat bahwa Ye Tianyun sengaja menyembunyikan kekuatannya Jika tidak, Ye Tianyun setidaknya akan melampaui posisi ke-4 Adapun Liao Yun, pada akhirnya, ada kesenjangan tujuh pertanyaan antara dia dan Ye Tianyun Kesenjangannya begitu besar sehingga semua orang tercengang Bagaimanapun, dia setara dengan Ye Tianyun sebelumnya Di akhir kompetisi, keajaiban di aula menghilang, dan domain rahasia ditutup Semua orang yang memasuki domain rahasia kembali ke aula Kontes di alam mistik ini tidak seperti yang ada di alam mistik kota Stelarski Setelah lantai 1 selesai, mereka akan langsung masuk ke lantai 2 Sebaliknya, mereka harus kembali ke luar alam mistik dan membukanya kembali ke esokan harinya Panki sangat puas dengan keseluruhan proses kompetisi Dia menganggup dengan anggun dan berkata Oke, kompetisi hari pertama sudah selesai Kompetisi hari kedua akan dimulai besok pagi Segera setelah itu, semua orang meninggalkan aula Pada saat ini, orang-orang di pihak Pan Yinghui secara alami bersemangat Semua remaja memandang Ye Tianyun dengan kekaguman dan kekaguman Antusiasme mereka membuat Ye Tianyun yang pemalu sedikit bingung Orang-orang di pihak Pan Yinghui tampak sedih Mereka bahkan tidak berani berbicara, karena takut membuat marah Pan Yinghui Kompetisi hari pertama pada dasarnya menentukan hasil keseluruhan kompetisi Dengan kata lain, bahkan jika ada satu hari kompetisi lagi Tim Pan Yinghui pada dasarnya tidak memiliki cara untuk melampaui Ye Tianyun dan memasuki tempat kelima Tentu saja, bukan berarti peringkat akhir di hari pertama akan sama Hanya saja jarak antara orang terkuat Pan Yinghui, Liaoyun, dan Ye Tianyun terlalu besar Tidak mungkin untuk mengejar dan melampaui Ye Tianyun di hari kedua Bagaimana ini tidak membuat wajah Pan Yinghui menjadi jelek Setelah kembali ke rumahnya, Pan Yinghui tidak dapat menerimanya Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya Jadi dia bergegas ke rumah Pan Yinghou, berharap Pan Yinghou dapat memikirkan cara untuknya Dia tidak ingin tidak bisa memasuki ruang budidaya di masa depan Memasuki rumah Pan Yinghou, dia melihat Pan Yinghou sedang minum teh bersama Huang Tong dan yang lainnya di aula Pan Yinghui segera mengeluh Kaka kedua, kamu harus memikirkan cara untukku Aku tidak ingin tidak bisa memasuki ruang budidaya di masa depan Mendengar perkataan Pan Yinghui, wajah Pan Yinghou langsung menunjukkan senyuman pahit Kaka keempat, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi kenyataannya, tidak ada cara sama sekali Kamu juga tahu bahwa alam mistik ini bukanlah sesuatu yang bisa aku kendalikan sama sekali Bahkan ayah pun tidak bisa Lalu apa yang harus kita lakukan? Pan Yinghui awalnya berpegang pada sedikit harapan itu, tapi sekarang dia langsung putus asa Tuan muda kedua, tuan muda keempat, bukan berarti kami tidak punya cara Mungkin metode keluarga huang kami dapat membantu Anda Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba angkat bicara Tetua ini adalah orang yang membawa Huang Tong ke Pulau Yangning Dia adalah seorang tetua keluarga Rune yang bermarga huang di West Weching Ridge, dan namanya adalah Guan Qi Penatua Guan, metode apa yang dimiliki keluarga huang Anda? Beritahu kami secepatnya, jika itu benar-benar berguna, tuan muda ini pasti tidak akan menganiaya Anda Mendengar perkataan Guan Qi, mata Pan Yinghui langsung berbinar Pada saat ini, dia seperti orang tenggelam yang meraih sedotan penyelamat Pan Yinghao mengerutkan kening, tapi tidak mengatakan apapun Guan Qi tersenyum, lalu berkata kepada Huang Tong Huang Tong, beritahu tuan muda kedua dan tuan muda keempat tentang metodenya Baik, tetua, jawab Huang Tong segera Melihat bahwa Huang Tong benar-benar mengetahuinya, Pan Yinghao dan Pan Yinghui mau tidak mau mengungkapkan sedikitpun keterkejutan Hanya ketika mereka memikirkan bakat mengejutkan Huang Tong dan fakta bahwa dia adalah bakat yang telah dipelihara dan dihargai oleh keluarga Rune, barulah mereka merasa lega Tuan muda kedua, tuan muda keempat, tidak perlu heran Metode ini sebelumnya hanya diketahui oleh kepala keluarga Huang kita Karena bakat saya yang luar biasa, kepala keluarga hanya mengajari saya setelah saya tinggal bersama kepala keluarga selama jangka waktu tertentu Itu sebabnya penatua Guan tidak mengetahuinya Huang Tong menjelaskan Jadi begitu, Pan Yinghao dan Pan Yinghui hanya bisa mengangguk Saya tidak berani menjamin cara ini pasti efektif, tapi jika memang efektif, maka hanya bisa mengeluarkan darah Ekspresi Huang Tong tiba-tiba berubah dingin Usianya yang masih muda ditambah dengan ekspresi seperti ini membuat orang merasa itu sangat aneh Namun, perhatian Pan Yinghao dan Pan Yinghui terfokus pada kata-katanya Pan Yinghui mengerutkan alisnya, maksudmu membunuh Li Yunhai? Ya, Huang Tong mengangguk Siapa yang tidak tahu cara membunuh orang? Apakah ini juga metode keluarga Huangmu? Wajah Pan Yinghui berkedut, jika bukan karena dia mempunyai permintaan pada seseorang, kemungkinan besar dia akan langsung memarahi mereka Pan Yinghui menggelengkan kepalanya, bagaimana kita bisa melakukan itu? Anda harus tahu bahwa ini adalah pulau matahari yang damai, dan dia berada di bawah perlindungan saudara ketiga saya Bagaimana kita bisa membunuhnya? Yang terpenting, kita akan memasuki level kedua besok Tidak ada waktu sama sekali Tentu saja kita tahu betapa kuatnya susunan rahasia pulau matahari tenang Mustahil untuk membunuhnya di pulau matahari tenang, tapi Tuan Muda keempat, pernahkah kau memikirkan bagaimana jika kita membunuhnya di wilayah rahasia? Wajah Huang Tong menunjukkan senyuman aneh Terima kasih